Langsung melihat yang tadinya kopi hitam pekat itu berubah jadi warna merah. Seperti darah, gak jadi di minum. Kiki langsung istighbar astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Teman kamu itu telah melakukan hal di luar nalar kita semua. Dia telah melakukan satu pesukihan. Kaki, badannya, dan segera macam itu berbunuh seperti monyet. Cuma wajahnya, wajah si Didi. Kaget. Uang gak terhitung berapa ratus juta yang ada dikumpulkan. Itu ada tanda bahwasannya dia akan dijadikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat mengulas malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam goib. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, Aba akan menceritakan satu kisah yang dibagikan oleh salah seorang Sobat mengulas malam. Ya ini sebut aja dia si Kiki ya. Jadi seluruh nama, lokasi, serta karakter ini sengaja abah samarkan untuk menjaga hal yang tidak diinginkan kelak di kemudian hari. Jangan pernah skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Kiki menceritakan perihal temannya. Teman dari mulai SD, SMP sampai SMA itu ketemu dengan si Kiki. Kiki, kisah ini terjadi kisaran tahun 2019. Kita semua tahu bahwasannya 2019-2020 ini kondisi kita, dunia ini lagi kena wabah penyakit yang disebut COVID-19. Atau masa-masa pandemik. Kiki menceritakan bahwasannya temannya itu si Didi, dia usaha, usahanya itu adalah jualan. Jualan makanan yang siap saji. Alhamdulillah sebelum COVID itu luar biasa. Banyak sekali orang yang berdatangan, ada yang makan di situ, di tempatnya. Ada juga yang dibawa pulang. Apalagi kebetulan tempat usahanya si Didi ini dekat perkantoran. Jam istirahat pada berdatangan orang hampir-hampir penuh banget. Dalam sehari itu 30 kilo nasi itu bisa habis. Bukanya dari mulai jam 8 sampai jam 9 malam. Belum jam 9 malam aja, ya kisaran jam 7 aja sudah habis semua. Di saat sebelum COVID. Tapi begitu COVID melanda, termasuk kita Indonesia, seluruh sektor industri, pariwisata, yang bawah, menengah, yang atas. Ini semua terkena imbasnya. Apalagi sekelas Didi yang usaha hanya sebatas wira usaha sendirian. Tanpa ada subsidi dari yang lain. Itu kena. Dari 30 kilo menurun, 15, 5 kilo. Sampai pernah satu hari dia tidak melayani sama sekali. Bagaimana tidak melayani, ada orang yang datang mau minum, mau makan disitu aja, semua tahu. Ada saat pol PP. Digaruk sebuahnya. Daripada kena sanksi, selain kena denda bisa hukuman juga sudah. Dengan seiring perjalanan, Kiki datang ceritanya ke tempat Didi. Biasa kalau dia kan sananya ngopi, semen ngerokok. Dek, priven warasta. Alhamdulillah, sehat. Gawai-wedang kopi lah, biasa. Nah disajikan aja sama si Didi. Kebetulan di warungnya si Didi, yaitu ditemenin sama Eni. Alhamdulillah selama kurun waktu, dia berubah tangga kurang lebih sekitar 5 tahun itu punya anak 2. Laki-laki. Dan yang kecil itu perempuan. Ya masih anak-anak lah ke situ. Nah Didi cerita. Didi cerita ke Kiki bahwasannya usahanya itu lagi kondisi kolab. Kalau disebut gulung tikar sih enggak lah. Yang menjadi beban si Didi, yaitu tadi. Tidak terlepas keuangan, dia itu dapat pinjaman. Menggadehkan sertifikat ke salah satu bank. Karena sudah jatuh tempo segala macam. Ini dia sudah tidak mampu membayar bulanan ke pihak bank tadi. Hampir-hampir mulisita. Rumahnya si Didi. Nah Didi cerita itu ke Kiki sebagai temannya. Teman akrab banget. Nah Didi nyanyai gini ke Kiki. Kiki, ente besok sibuk enggak? Enggak. Kenapa gitu? Kalau pemisahnya enggak sibuk, temenin saya lah. Kemana kita siluat rahmi ke guru saya. Kata Didi ke Kiki. Nah Kiki pun senang. Waduh. Ente dua guru tah. Ya punya lah. Guru spiritual katanya. Makanya usaha saya kemarin bisa bagus itu. Tidak terlepas. Adanya bantuan wasilah dari guru spiritual tadi. Keesokan harinya Kiki pun datang lagi ke Didi. Ketempat usahanya Didi. Berangkatlah mereka berdua. Ternyata mereka itu berangkat ke salah satu wilayah di Jawa Tengah. Nah perjalanan kurang lebih sekitar enam jam. Dari berangkat pagi jam delapan sudah menjelang siang kesana tuh. Nyampe ceritanya di rumahnya Pak Ustadz. Sebut saja Ustadznya itu yaitu Kimarna. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kata Pak Ustadz tadi. Nah layaknya seorang murid ke guru. Dan seorang guru ke murid. Didi menyium tangan ke Ustadznya tadi. Yaitu ke Kimarna. Nggak lupa Didi pun membawa oleh-oleh. Seperti biasanya disitu ada gula pasir. Ada kopi. Ada ate. Roti. Pokoknya dibawa aja. Ini Alhamdulillah ada rejeki. Kata Didi ke Kimarna. Nah Kimarna pun dengan senang diterima. Nggak lama Kimarna nanya. Itu siapa itu? Oh ini teman saya. Si Kiki. Oh si Kiki. Yaudah masuk. Masuk. Dari dalam. Udah di dalam itu. Kimarna nyampaikan. Mi. Mi. Yaitu ke istrinya manggil. Ada apa Kim? Ini nih. Ada cucu pada datang semuanya. Disamperin lah. Sama si istrinya Kimarna. Salaman. Setelah itu mereka pun dibikinkanlah pedang kopi tadi. Kopi sebuah. Istrinya Kimarna itu langsung ke dapur lagi. Singkat cerita. Ngobrol lah nyampaikan. Didi ke Kimarna masih disaksikan oleh si Kiki. Ada apa ini? Datang kemari. Tuben-tubenan. Didi nyampaikan. Gini. G. Saya tuh usaha. Aduh. Kondisi. Tahu sendiri ini semua. Lagi kena. Pandemi. Usaha saya yang ternyata bagus. Sekarang ini sudah mulai pada menurun semuanya. Sertifikat yang jadi beban saya itu. Sertifikat. Ini sudah digadaikan di bank. Karena saya sudah tidak mampu membayar. Hampir-hampir ini mau disita. Kalau Aki berkenan. Bisa bantu saya. Kata Didi ke Kimarna. Oh tenang masalah itu. Tenang. Ya. Nanti di dalam kita ceritanya. Panjang lebar. Nanti Aki akan jelaskan. Kata Kimarna ke Didi. Selang berapa lama kemudian. Didi dan Kimarna pun masuklah ke salah satu kamar. Yaitu seakan tempat ritual. Nah. Kiki itu tidak ikut. Dia hanya menikmatin kopi. Dan sambil merokok nikmatin. Entah apa yang diceritakan. Kiki tidak tahu persis. Ada kurang lebih sekitar 20 menitan lah disitu. Lama kemudian. Mereka pun pamitan. Dan langsung pulang. Pulang. Nah perjalanan. Si Kiki nanya ke Didi. Penasaran. Ngobrol apa sih tadi di dalam. Saya tadi itu nyampaikan. Ke guru spiritual saya. Yaitu Kimarna. Bahwasannya. Saya harus menyiapkan. Beberapa macam sesaji. Sebagai bentuk usaha saya. Supaya bisa lancar lagi. Ada sesaji lengkap. Terus juga saya harus bawa. Ayam yang gar. Jadi ayam yang masih muda. Satu ekor. Oh ke situ. Nah terus kapan. Ya sudah nanti saya akan cari dulu ayamnya. Karena ayamnya sendiri itu. Harus yang putih semuanya. Tidak boleh. Ada warna yang lainnya. Oh ya sudah. Nanti kalau misalkan kamu. Berkenan. Temenin saya lagi ya. Kata Didi ke Kiki. Udah gampang bro. Kalau kegituan mah. Kita sebagai se-esa sih gak mungkin. Melepaskan begitu saja. Sudah. Sikat cerita nyampe lah di rumah. Nyampe di rumah. Kiki pulang. Ke rumahnya setelah ngantar si Didi. Tiga hari kemudian. Didi memberi kabar ke Kiki. Kik. Bisa antar gak saya? Kemana itu? Ketempat guru saya. Ini persaratan sudah lengkap saya. Ya sudah. Diantar lah. Nyampailah ke rumahnya Kimarna. Nah sesaji sudah dilengkapin segala macem. Ayam janggar tadi pun. Itu diberikan. Setelah selesai begitu. Ternyata. Kimarna itu menyuruh. Meminta tolong kepada istrinya. Untuk buatkan tumpeng. Sebagai syarat sesaji di situ. Dibuatkan seluruhnya. Gak lama kemudian. Si Didi itu dipanggil lagi. Ke kamar. Ke kamar. Dibaca-bacakan. Gak tahu mantra apa yang diberikan terhadap Didi kala itu. Karena Kiki ya hanya di luar saja. Cuma yang menjadi keanehan Kiki. Kebetulan Kiki sendiri ini orangnya agak indigo. Dari dulu. Waktu masih lahir. Dia merasakan ada satu keanehan. Kok minta doa? Kok harus ada ayam? Persaratan. Ayam sendiri yang sulit dicari. Kalo doa yaudah. Tinggal doa begitu saja. Itu yang ada di benaknya si Kiki kala itu. Cuma dia tidak terlalu banyak nanya lah. Nah gak lama. Lagi di dalam. Lagi ritual. Si Didi. Di dengan Kimarna. Itu telepon. Yang dibawa si Didi. Itu bunyi terus. Kebetulan telepon tidak dibawa. Karena dimasukin di tas. Jadi tasnya itu ada di sampingnya si Kiki. Telepon berdering-berdering terus. Dilihat. Sama si Kiki. Oh telepon dari istrinya. Yaitu si Eni. Karena si Kiki orangnya sendiri. Pake etika. Dia tidak berani. Ngambil teleponnya tadi. Tidak berani menjawab. Ada kurang lebih sekitar 30 menit. Selesai. Didi keluar. Kiki langsung. Nyampekan. Itu tadi. Telepon bunyi terus tuh. Dari siapa. Itu tadi saya lihat. Dari istri kamu. Coba dijawab. Telepon balik lah. Telepon balik. Nah. Kiki mendengar dari hasil pembicaraannya Didi. Ada apa Mak? Telepon-telepon terus nih. Nyampekan lah. Ah ada dimana? Ah. Sama. Ini anak kita ini lagi panas. Sakit ke dadak. Tolong silah segera pulang. Kata Eni. Melalui telepon ke Didi. Didi jawab. Saya masih jauh. Paling besok pulangnya. Urusan anak. Coba aja kamu. Periksain dulu lah. Keposkesma atau gimana. Oh yaudah loh. Cepat aja pulang ya. Kasian ini anak kita ini. Suh tubuhnya ini panas banget. Ini nanti. Ya sudah kompres aja lah. Yang ada pakai air es atau bagaimana. Kata Didi. Ditutuplah telepon dari hasil pembicaraan tersebut. Setelah selesai begitu. Karena dianggap ritual sudah selesai semuanya. Didi dan Kiki pun pulang. Pulang. Nyampailah ke rumah. Keesokan paginya tadi. Istrinya langsung. Nanya. Pak. Ini anak kita atau masih tetap sakit. Seperti ini. Terus gimana. Bawa aja ke Poskesma. Kayak gimana. Mama terusan aja. Sudah gak ada duit. Kata. Ini ke Didi tadi. Mendengar pembicaraan. Didi. Dan Ini. Ini hati Siki itu tergerak. Sudah bawa aja. Coba ke Poskesmas. Kata Kiki. Ikut nimbrung disitu tuh. Saya gak ada duit. Kata Didi ke Kiki. Kiki berpikir lagi. Kamu. Buat anak aja. Kisaran berapa sih. Paling ke Poskesmas. Kalaupun buat ritual itu. Perkiraan sekitar 7-50 ribuan. Kamu bisa. Itu gerutu Kiki. Ya sudah lah ini. Saya kasih. Kiki pun ngasih. Ke istrinya. Didi yaitu Eni. 50 ribu lah kisaran. Dibawa. Periksakan. Dan Kiki pun langsung pulang ke rumahnya. Setelah selesai begitu. Yang menjadi satu keanehan. Waktu berjalan. Satu minggu. Dua minggu. Usahanya si Didi. Ini mulai ada peningkatan kembali. Setelah ketemu dengan guru spiritualnya yaitu Kimarna tadi. Terus mulai peningkatan. Yang tadinya sepi. Banyak lagi pelanggan-pelanggan lama pada datang lagi. Sampai sertifikat. Yang ada di bank. Yang sudah melebih jatuh tempo. Itu bisa sampai ditembus kembali. Jadi sudah tidak punya beban hutang. Seiring perjalanan waktu. Baru berjalan. Kiki sebagai temannya tadi. Itu kan masih sering penasaran. Datang. Ke kiosknya. Waduh. Ajib banget ya. Usaha kamu ini. Setelah kamu ketemu dengan guru spiritual kamu sendiri ya. Hebat banget kamu. Caspeleng. Ajib pokoknya. Kata Kiki ke Didi. Iya lah. Guru saya. Tidak ada lawannya. Kata Didi. Sambil senyum-senyum. Cuma ya itu tadi. Karena Kiki yang awal tadi. Abah ceritakan. Dia punya kelebihan. Ya indigo. Karena bawaan lahir. Ada satu keanehan. Lihat wajahnya si Didi. Awalnya itu bersih. Muka. Seperti memancarkan satu aura yang positif. Tapi setelah diperhatikan. Kok mukanya sendiri ada gelap begitu saja. Seakan dia ada satu tabir mistis. Yang menyelimutin wajahnya itu. Perhatikan sama Kiki. Wah ini ada yang aneh ini. Nah penasaran. Dia pun minta kopi biasa. Minum kopi. Kok aneh. Begitu lihat kopi yang mau diminum. Sama si Kiki. Itu indra kena misi Kiki pun. Itu. Langsung melihat. Yang tadinya kopi hitam pekat. Itu berubah jadi warna merah. Seperti darah. Gak jadi diminum. Kiki langsung istighbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini teman saya melakukan apa ini? Kata Kiki. Di dalam hatinya. Jadi kalau itu kopi pun tidak diminum sama sekali. Didi pun nanya. Kenapa itu kopi gak diminum. Aduh. Saya lagi gak enak. Perut saya gak enak nih. Pulang. Waktu terus berjalan. Sampai usahanya. Si Didi itu. Bisa buka cabang. Di beberapa tempat. Yang utama. Sampai buka cabang. Tiga tempat kala itu. Wah nambah bagus. Nambah ada ke peningkatan. Kiki. Dia punya paman. Sebut aja pamannya. Pak Asnawi. Dia nanya. Napa Kiki. Kemarin tuh. Bulan-bulan kemarin. Saya nganter teman. Si Didi. Ke salah satu guru servitualnya. Yaitu tadi. Usahanya. Waduh. Istimewa banget. Cuma yang jadi keanehan saya. Awalnya sih. Lihat teman saya itu. Biasa-biasa saja. Dari raut mukanya. Aura positif. Cahaya lah. Kok sekarang ini sendiri. Kayak gelap gitu saja. Terus yang menjadi keanehan saya. Itu di saat saya mau minum kopi. Yang tadinya kopi hitam pekat kok. Kelihatan saya kayak merah darah. Pak Asnawi terdiam sejenak. Nggak tahu gimana. Pak Asnawi langsung merem matanya tuh. Kedua tangannya pun bersidakap. Ada kurang lebih sekitar lima menitan. Langsung buka matanya. Astagfirullahaladzim. Kiki. Napa emang? Kata Kiki penasaran. Teman kamu itu. Telah melakukan hal. Di luar nalar kita semua. Dia telah melakukan satu pesukihan. Pesukihan. Iya. Coba aja nanti kamu lihat. Pasti akan ada korban. Pasti ada korban. Terus bagaimana ini. Bagaimana juga. Didi itu adalah teman saya. Ya sementara waktu ini. Kita tidak bisa menolong. Karena ini adalah sudah satu perjanjian. Yang tidak bisa ditolak. Karena bagiannya pun juga teman kamu itu. Sudah menikmatin hasilnya. Kesitu. Kata Kiki. Kamu lihat aja nanti. Nah seiring perjalanan waktu. Dapatlah kabar. Bahwa anaknya si Didi. Yang paling besar. Yang laki-laki itu. Sakit. Demam panas. Tinggi banget. Kesitu. Mau dibawa ke poskesmas. Ternyata. Sudah terlambat. Dengan kondisi. Tubuhnya seakan terbakar. Karena saking panasnya. Terus lagi yang menjadi aneh. Itu dari mulutnya itu keluar busa. Ngebusa. Matanya itu mendilik banget. Kasian banget kalau itu. Kiki hanya mengucap dalam hati. Inna lelahi wa inna ina uji'un. Kiki nyampaikan. Ke Didi. Dan juga ke Eni. Sabar ya. Ini adalah. Satu ujian. Ini sudah menjadi takdir. Allah. Kamu harus kuat. Kata Kiki. Menghibur. Kepada. Didi sebagai temannya. Makasih Ki. Atas ucapan belasungkawanya. Kata Didi. Tapi melihat. Romannya si Didi. Ya. Kiki itu penasaran kok. Orang berduka cita. Harusnya kan sedih. Ini kok hanya. Senyum-senyum gitu aja. Ada apa. Ini kesitu. Kalau istrinya si Eni. Wah nangis. Habis-habisan. Namanya seorang ibu. Kehilangan anak. Nah. Setelah lama. Di kubur. Di makamkan. Kiki masih penasaran. Dia sering aja kesitu. Ke warung. Kalau itu. Kiki melihat. Tubuhnya si Didi. Saat ketemu di warung. Tubuhnya si Didi itu. Kaki. Badannya. Dan segala macam itu. Berbulu. Seperti monyet. Cuma wajahnya. Wajah si Didi. Kaget. Si Kiki pun. Waduh. Jadi apa. Yang disampaikan. Oleh paman saya. Pak Asnawi. Benar. Ternyata. Si Didi. Telah melakukan. Pesugihan. Dengan. Siluman. Monyet. Betul ini. Kata paman saya. Pak Asnawi. Itu yang ada di benaknya. Si Kiki kala itu. Ya dia. Enggak cerita banyak. Cuma sebatas mengingatkan. Ente hati-hati. Kok ini luar biasa banget. Usaha. Kamu. Ya jawaban Didi. Hanya begitu aja. Ini kan tidak terlepas. Upaya. Dan bantuan. Dari guru spiritual saya. Hanya dengan berdoa saja saya. Tapi. Ya inilah hasilnya. Luar biasa. Didi ngeles terus. Kalau didesek. Oleh si Kiki. Seiring perjalanan terus. Tahun demi tahun. Perjalanan. Usahanya. Semakin lama. Semakin berkembang pesat. Sampai bisa kebeli mobil. Rumah pun megah. Ada kurang lebih sekitar perjalanan. Tiga tahunan lebih. Didi. Nelpon ke Kiki. Bro. Ada di rumah. Oh ada. Kenapa? Kita ke sana. Ke guru spiritual saya. Saya perlu disipu nih badan saya. Kata saya Didi di Kiki. Ya sudah. Nanti saya ke sana. Berangkatlah Kiki ke rumahnya Didi. Nah. Didi bawa mobil. Ditemenin oleh Kiki. Nyampailah ke rumahnya. Ke guru spiritualnya yaitu Kiki. Marna. Nyampaikan bahwasannya. Bersyukur. Usahanya. Sudah. Baik dan pulih. Seperti sedia kalah. Disampaikan juga bahwa. Anaknya yang pertama ini. Telah meninggal dunia. Gimana menyampaikan. Yaitulah konsekuensi yang harus kamu terima. Itu anak kamu. Sudah dijadikan tumbal oleh kamu sendiri sebagai bapaknya. Didi tidak merasa cemas. Tidak merasa gentar. Tidak merasa kaget. Hanya tersenyum saja. Ya sudahlah. Yang terpenting. Usaha saya bisa sukses. Dan bisa berhasil. Coba sobat bisa bayangkan. Seorang bapak. Tega. Menumbalkan. Anaknya. Demi memiliki satu harta. Bisa dibayangkan. Betapa biadanya seorang bapak yang seharusnya dia melindungi. Darah dagingnya sendiri. Tidak lama setelah obrolan dengan Kimarna dan Didi. Kimarna memberikan sesuatu. Kiki sih tidak tahu. Dibawa saja. Jadi buntelan lawan putih itu dibawa. Dibuntel dibawa. Pulanglah pamitan. Setelah nyampe ke rumah. Kiki pun langsung pulang ke rumahnya terusan Didi seperti biasa. Tidak pulang. Keesokan harinya. Usahanya. Pokoknya setelah dilakukan penyipuhan badannya. Oleh guru sepertualnya. Usahanya itu panah. Maju terus. Uang tidak terhitung. Berapa ratus juta yang ada dikumpulkan. Tapi apa boleh buat. Bila mana seseorang. Telah melakukan hal di luar jalur yang sesat. Itu pasti ada akibatnya. Anak yang pertama. Ini sudah menjadi korban. Ini anak yang nomor kedua. Yang perempuan. Sakitnya hampir sama. Demam tinggi. Seperti setep. Udah pada bambiru semua. Eni sebagai ibunya. Ini anak kita sakit pak demam. Udah anak juga semua sendiri. Enteng jawaban si Didi. Kok bapak jawab cuma begitu saja pak. Coba mama pinjam mobil dulu pak. Biar dianterin sama siapalah. Gak usah bawa aja tuh. Naik beca atau naik angkot atau apa. Itu Eni pun merasa sakit. Jawaban dari suaminya. Melihat kondisi anaknya. Dalam kondisi kebingungan. Si Eni melihat kondisi anaknya sudah pada membiru. Panas. Tinggi banget gitu kan. Sampai matanya pun blotot kesana kemari. Mutar-mutar. Suaminya notabene segera bapaknya itu tidak mau mengantarkan. Ke rumah sakit atau ke dokter. Entah gimana itu. Eh tiba-tiba datang si Kiki ke rumahnya. Si Didi. Lihat anaknya lagi kondisi menggelepar-gelepar. Kiki langsung. Kenapa ini? Ini dari tadi panas seperti ini terus-terusan. Sudah bawa. Coba bintang mobil atau kemana bapaknya. Justru itu bapaknya itu gak mau. Ngantar. Astagfirullah. Dibawalah sama si Kiki. Di pangku anaknya mau sampai Eni dibonceng. Nyampai ke puskesmas. Alhamdulillah. Itu bisa dibantu oleh salah satu dokter di situ. Diberikanlah obat penurunan panas. Pulanglah. Diantar lagi. Nah di saat di rumah selesai. Kiki itu betul-betul sangat penasaran banget. Penasaran. Melihat kondisi anak temannya yang sakitnya parah banget. Parah banget kalau itu. Dia pun langsung datang lagi ke pamannya tadi. Yaitu ke Asnawi. Mang. Kenapa? Kata pamannya. Ke Kiki. Gini Mang. Mang kan pernah nyampaikan. Perihal teman saya si Didi. Ternyata. Si Didi itu betul Mang. Telah melakukan. Satu pesugihan dengan siluman monyet. Pamannya Kiki langsung menjawab asnawi itu. Bener kan? Apa yang ada di benak pikiran Mang sendiri. Teman kamu itu melakukan usaha yang tidak wajar. Pasti kan ada yang korban. Betul Mang. Kata Kiki ke pamannya. Anak yang pertama ini sudah meninggal dunia. Nah sekarang ini anak yang ke nomor duanya Mang. Kondisinya sakit panas banget tubuhnya sendiri. Kiranya Mang berkenan. Bisa bantulah Mang. Kata Kiki ke pamannya tadi. Ya sudah Kiki. Mudah-mudahan saja wasilah dari Mang. Anaknya teman kamu itu tadi. Bisa ditolong. Nah dibawalah. Si pamannya tadi oleh si Kiki. Ke rumahnya Didi dan Eni. Kalau Didi itu memang belum pulang dia. Belum pulang dari tempat usahanya. Dia betul-betul fokus aja ke usaha. Ngontrol cabang-cabang segala macam. Sampai anak istrinya pun ini. Sudah tidak dikontrol lagi. Sudah tidak pernah ditengok lagi. Dilihat sama pamannya Pak Asnawi. Ternyata didahinya. Anaknya Didi yang nomor dua yang perempuan. Itu ada tanda. Bahwasannya dia akan dijadikan. Tumbal pesugihan siluman monyet. Pak Asnawi menyampaikan kepada Kiki. Dan istrinya si Didi yaitu Eni. Tolong ambilkan garam kerosok. Dan bawang putih. Insya Allah nanti Emang akan lakukan. Doa. Tolong nanti kamu bantu Emang disini. Oh iya Emang. Terima kasih. Diambilkan sama Eni. Garam kerosok segala macam. Berikut bawang putih. Tidak lama kemudian dibacakan. Ada kurang lebih sekitar 25 menit. Setelah selesai. Itu anaknya. Anaknya Eni. Disuruh. Buka baju semuanya. Dilepas lah. Pakaiannya. Nama juga anak kecil. Dilepas. Garam. Dan bawang putih. Yang sudah dijadikan satu. Ditambah air. Itu digosokin. Airnya tadi. Ketubuh anaknya si Eni. Semua atas kekuasaan Allah. Yang tadi demamnya tinggi banget. Segala macam. Itu seketika. Langsung reda. Dan normal seperti biasa. Dan yang menjadi keanehan. Tiba-tiba. Anaknya si Eni itu muntah-muntah. Muntah-muntah. Nah terusan. Dia pengen BAB. Langsung dibawa ke kamar mandi. Dan BAB. Yang jadi keanehannya lagi. Di saat BAB. Itu ada. Cacing yang keluar. Ini si kaget teriak. Kiki. Kiki. Ada apa? Ada apa? Lari Kiki. Ini ada yang keluar nih. Dari BAB anak saya. Cacing. Nah Kiki sih. Berpikirnya tetap positif. Ya ini kan saking panas banget. Itu buat anak kamu. Bukan apa-apa ini. Cacing biasa. Sudah siram aja lah. Dibuang. Nah disiram aja. Setelah selesai. Dibawa aja lagi. Anaknya tadi. Di depan Pak Asnawi tadi. Dibawa Pak Asnawi. Disampaikan. Mbak Eni. Apakah Mbak Eni masih ada orang tua. Kedua orang tua. Ini menjawab. Insya Allah masih ada saya. Emang kenapa? Tolong ini. Anaknya Mbak Eni yang nomor dua. Yang perempuan ini. Sudah menjadikan satu target. Akan dijadikan tumbal. Tumbal. Kaget Eni kalau itu. Tumbal siapa? Tumbal oleh suami kamu sendiri. Entah benar sebagai bapaknya anak ini. Kaget Eni. Seakan tidak percaya. Pak. Suami saya gak mungkillah melakukan hal tersebut. Memang betul dia. Pernah diantar nih. Sama si Kiki. Hanya kepada guru spiritualnya saja. Gak mungkin lah. Sampai suami saya. Bapaknya anak ini. Mau menumbalkan anaknya sendiri. Gak mungkin. Kata Eni. Ya ini kembali saya. Ke Eni sendiri. Percaya. Syukur. Tidak juga tidak ada masalah. Cuma memang tetap. Mengingatkan. Bahwa. Anaknya kamu. Itu ke rumah. Orang tua kamu sendiri. Hijrah. Karena kalaupun. Tetap ada di rumah sini. Ini akan dimangsa. Oleh siluman monyet. Gak lama kemudian. Eni pun terdiam sejenak. Dan Kiki langsung. Nambahin pembicaraan. Udah Eni. Ikutin apa yang menjadikan perintah. Apa yang menjadikan saran. Oleh paman saya. Ini semata-mata. Untuk kita menjaga kebaikan kita semua disini. Saya sebagai teman. Suami kamu. Tapi kalau pun suami kamu. Telah mengambil satu jalan sesat. Ya saya pun harus mengambil satu sikap. Dan ambil tindakan. Selamatkanlah anak kamu. Setelah dijelaskan sama Pak Asnawi. Dan diperkuat oleh Kiki. Dibawalah anaknya Eni tadi. Ke rumah. Ibu dan bapaknya Eni. Disambut dengan senang sekali disana. Seiring perjalanan waktu. Tumbal kedua. Ini harus sudah dipersembahkan. Kepada ratus siluman monyet tadi. Didi pun gelap bagan. Karena yang tadinya anaknya. Yang nomor dua. Yang dijadikan target. Ini ternyata sudah ada yang melindungi. Yaitu oleh pamannya si Kiki. Pak Asnawi. Bingung dia. Harus mencari kemana. Terus berputar-putar-putar ke sana kemari. Tapi nyampailah si Kiki. Si Didi itu. Ke rumahnya. Ke rumah mertuanya. Mau gak jemput anaknya. Eni tidak memberikan. Gak boleh. Pokoknya. Bapak. Tidak boleh bawa. Anak kita ke rumah. Ternyata. Bapak jahat. Anak sendiri saja sudah tega. Dijadikan tumbal. Apalagi nanti. Saya sebagai istrinya. Bisa-bisa mati semua kita. Kata Eni. Itu sempat tibur pertengkaran. Gak lama kemudian. Ya. Didi pun pulang begitu saja. Dalam perjalanan. Nyampailah dia ke rumah. Ke rumahnya Didi. Malam. Kurang lebih sekitar jam sembilan. Pintu ada yang ketuk. Ada sampai tiga kali. Ketuk-ketuk pintu. Penasaran dibuka. Langsung lagi. Mana yang akan kamu persembahkan. Buat kami. Ini sudah waktunya. Didi pun mundur. Mundur terus. Si leman monyet. Yang ratunya tadi. Dikawal oleh para penggawanya. Memerintahkan si ratunya ke para penggawanya. Bawa manusia itu. Jadikan dia sebagai pengikut kami. Nanti di tempat kita sendiri. Itu para penggawa langsung seketika mendekat ke si Didi. Didi pun digeret dipaksa. Dih pun digeret dipaksa. Singkat cerita. Aroma bau busuk. Tetangganya ngeliat. Ngeliat didobrak. Ternyata Didi sudah meninggal. Dengan kondisi mata beloto. Seakan keluar matanya sendiri. Lidahnya menjulur. Dari sini. Leher itu seakan ada bekas cekikan. Membiru di sini. Para tetangga terkaget semua. Dan segera mereka memberitahukan. Kepada istrinya itu Eni. Eni pun langsung pulang. Dengan orang tuanya. Melihat oh ternyata. Suaminya yaitu si Didi. Telah meninggal dunia. Dimakamkan lah. Nggak lama dimakamkan. Setelah pelakukan pemakaman. Selesai. Apa yang terjadi. Minggu demi minggu. Usahanya. Cabang-cabangnya. Sudah mulai pada sepi-sepi-sepi semua. Sampai bangkrut Pak Elit. Rumah. Yang megah dan mewah. Itu sendiri. Yang namanya. Ambil jalur sesat. Itu tiba-tiba terbakar. Ada koslet listrik. Karena sudah kosong. Sementara Eni dan kedua anaknya itu. Di rumah orang tuanya. Itulah sobat mengulas malam. Kisah yang dibagikan. Oleh salah seorang sobat mengulas malam. Bang Mas Kiki. Jadi sekali lagi. Kita bisa ambil satu hikmahnya. Jangan kita terperdaya. Oleh harta. Tahta. Jadikanlah semua ini sendiri. Satu pelajaran buat kita semua. Perbanyaklah bersyukur. Apapun yang telah Allah berikan terhadap kita. Ujian itu adalah salah satu untuk meningkatkan keimanan dan ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat sobat. Jangan pernah takut. Jin dalam bentuk apapun. Geprek dengan keimanan dan ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat sobat. Kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.